Kecelakaan maut yang melibatkan satu unit trek dengan sepeda motor terjadi di Kabupaten Seragen pada Senin 12 September. Kecelakaan itu terjadi di Jalan Raya Seragen, Solo, disimpang empat traffic light muer di Desa Duyungan, kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Seragen. Satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecelakaan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Septiana Ayu Lestari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Septi. Baik, Mei, dan terima kasih dan selamat siap, Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa kembali terjadi kecelakaan maut yang terjadi di Kabupaten Seragen, tepatnya di simpang empat traffic light yang ada di Dusun Nguer, Desa Duyungan, kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Seragen, di mana kecelakaan tersebut melibatkan satu unit trek dengan satu unit sepeda motor, di mana kendaraan yang terlibat, yakni Mitsubishi Light Truck dengan nomor polisi AD8184DE dengan sepeda motor Yamaha N-Max bernomor polisi AD3081AWD. Kendaraan tersebut, truk dikemudikan oleh ID Prasetyo, merupakan warga Desa Warakerso, kecamatan Kedawung, Kabupaten Seragen, sedangkan sepeda motor tersebut dikendarai oleh Zofikar, berusia 26 tahun, warga Desa Gergunung, kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Dan dalam sepeda motor tersebut juga terdapat seorang pemboceng, yakni Deni, 23 tahun, warga Kabupaten Boyolali. Kecelakaan tersebut menurut keterangan dari Kanit Bakung Satlanes Polres Ragen, Ibra Iwan Manfianto mengatakan bahwa awalnya kedua kendaraan, baik truk maupun sepeda motor tersebut, melaju dari arah yang sama, yakni dari arah timur menuju ke barat. Kemudian sesampainya di Simpang 4 atau traffic light di Dusun Mewer tersebut, truk yang berada di depan berhenti karena lampu menyala merah. Dan saat itu karena juga pengendara sepeda motor kurang berkonsentrasi, pengendara sepeda motor tersebut lantas menabrak truk yang ada di depannya yang saat itu tengah berhenti. Kemudian dari kecelakaan tersebut menyebabkan pengendara sepeda motor yang atas nama Zulfikar tadi meninggal dunia di lokasi kejadian dikarenakan pengalami benturan yang cukup keras dengan bagian bak belakang truk tersebut. Kemudian dari pembonceng dari sepeda motor berhasil selamat dan hanya mengalami luka dan di bawah atau di oknam di rumah sakit Suhadi Prionegora Sargen. Dan sebenarnya di Kabupaten Sargen sendiri dalam 4 hari terakhir sudah banyak terjadi kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang di mana kebanyakan korban yang meninggal dunia merupakan para pengendara sepeda motor. Untuk itu bagi Anda Tribuners yang berkendara melewati jalan nasional dari Solo menuju Ngawi tersebut diharapkan lebih berhati-hati apalagi saat ini juga sudah mulai musim penghujan sehingga kondisi jalan menjadi licin dan saat itu juga jika tidak hati-hati maka bisa menyebabkan kecelakaan. Mengingat juga kondisi jalanan jika Kabupaten Sargen juga banyak dilalui kendaraan-kendaraan besar. Begitu, May. Baik, terima kasih Rekan Sweptiana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!